Kecelakaan maut yang terjadi pada hari Rabu 31 Agustus 2022 di Keranji, BKC Barat, menyebabkan 10 orang meninggal dunia diduga akibat remblom. Sebuah truk kontainer menabrak sebuah tau, BTS, yang berada di depan SDN Kota Baru di Jalan Sultan Agung, BKC Barat sekitar pukul 10 pagi. Beredar di media sosial saat para warga berusaha menyelamatkan dan membantu korban-korban dibawa ke RS UDBKC dan RS Ananda yang berada dekat dengan lokasi kejadian. Beredar juga video detik-detik saat tiang BTS yang ditabrak oleh truk kontainer berwarna hijau tersebut menimpa truk putih yang berada di seberang. Dalam video terlihat kendaraan yang melintas di dekat lokasi kejadian melihat truk kontainer yang terlibat kecelakaan maut. Tanpa disadari tiang BTS yang ditabrak truk kontainer tersebut perlahan-lahan amruk. Nahas, tiang tersebut menimpa sebuah truk kenter putih yang sedang melintas dan memperlambat laju kendaraan karena jalanan macet. Terdengar dari video detik-detik tiang BTS tersebut amruk tersebut. Perekam video berusaha menyelamatkan diri karena melihat tiang BTS menuju ke arahnya. Dalam hitungan detik, tiang BTS tersebut menimpa truk tepat di atas kabin pengemudi dan juga menimpa sebuah motor. Beruntung pengendara motor selamat karena tiang BTS tersebut seakan tertahan oleh truk kenter putih tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!